Pemirsa diduga tak memiliki izin resmi ribuan botol minuman keras berbagai merek disita paksa oleh Satpol PP di sebuah ruko kawasan Metlan Transjoki, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Penjual minuman keras sempat protes hingga terlibat cekcok dengan petugas. Petugas Satpol PP Kabupaten Bogor langsung mengangkut paksa ribuan botol miras di sebuah ruko kawasan Metlan Transjoki, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu Malam. Seorang pemilik agen pun protes melihat barang dagangannya dievakuasi Satpol PP. Bahkan upaya mediasi sempat diwarnai cekcok lantaran pemilik agen bersikeras mengaku mengantongi izin usaha. Namun menurut petugas, izin usaha tersebut diduga berada di lokasi yang berbeda. Petugas Satpol PP melakukan rajia miras lantaran banyak laporan dari warga yang resah dengan peredaran miras di lokasi tersebut. Sebanyak 210 dus dan 29 kerat botol miras dengan berbagai merek disinta petugas. Tindak di sini sama saya. Kalau izinnya sama sama saya, Bapak nggak tindak. Bapak yang saya tindak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Silahkan. Tapi ini kami angkut dulu. Pak tahu kan kan. Kalau izin ini belum ada, tapi untuk wilayah Kaupatnya Bogor. Pemilik ini memiliki izin usahanya itu, siupnya itu di kota Bogor. Nah, di sini kita menyaksikan itu juga dari anruan dari masyarakat. Selain menyita ribuan botol miras ilegal, petugas rencananya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pemilik agen miras. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, INews melaporkan.